Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di channel Surah Kusuma Dan kita lanjut lagi di Helmet Talk Dan kali ini kita bahas helm apa? Kita bahas ALV Genos Helm yang kayaknya gak begitu viral ya Check it out Jadi terakhir gue nge-review ALV itu adalah Yang full face-nya ya ALV Genos Dan sekarang kita ada si penerus half face sebelumnya Yang gue sendiri lupa namanya Coba kita lihat namanya adalah Ultron Kalau yang sebelumnya Dan sekarang ini ada si Genos Kemudian pas kita sempat lihat di social medianya Sebelum release ya Ada spill-spill dari ALV-nya Gue dulu sempat nge-bet karena penasaran Dari desainnya ya Sekalian kita masuk juga ke secara overall Gimana sih helm ini Nah bisa dilihat dari look-nya Udah tau Pasti temen-temen udah tau ya Referensi secara desainnya kemana Terutama di bagian ventilasi Ini Dan sebenernya ternyata helm yang di range 300 ribuan gitu ya 400 Itu emang sebenernya kalau secara desain sih Kalau bisa dibilang jiplak Jiplak Tapi gue sih lebih suka Kalau untuk ini gitu ya Itu lebih bilang referensi lah gitu ya Atau inspirasi Soalnya kalau kita ngebahas desain Ya nggak sedikit gitu ya Di merek-merek yang besarpun Mereferensi ke desain helm lain Atau mungkin ada yang rebatch Bahkan Jadi untuk secara overall helm ini First impression begitu pas nyampe Gue jujur Wow Wow-nya kenapa? Satu Dari Ya paint quality sebenernya masih 11-12 sama yang sebelumnya ya Kelihatan bergelombang Nggak begitu rapi Cuman Hal yang paling gue suka adalah Ketika ngeliat build quality-nya Terutama di ventilasinya Nah di ventilasi Si ventilasi ini Seingat gue yang ALV Genesis itu Susah banget nih si Front fan-nya gitu ya Sedangkan yang ini Ini satisfying banget gitu Tuh Nice ya Bunyi ventilasi-ventilasinya juga Mewah gitu Dan ini ALV Genos yang gue beli ini Itu Yang non-Bluetooth ya Itu sebenernya salah satu poin yang Bisa dibilang unik dari si ALV ini Soalnya dia udah Ada integrated intercom-nya Yang seri Bluetooth-nya Tapi yang ini gue mutusin buat yang ambil yang non-Bluetooth Kenapa? Soalnya Ya udah ada yang bahas juga kok Untuk yang si Bluetooth-nya kayak gimana Kayak itu ada di Gue kemarin nonton nih Ganyseko MotoVlog Nanti Coba visit aja ya Ke Ganyseko MotoVlog Kalau misalkan penasaran yang Bluetooth-nya Oke tapi misalkan yang non-Bluetooth ini Dia tetep ada Si Tempat tuk speaker-nya ya Ada slot intercom Jadi secara overview Overall ya Overview mulu Secara overall ini build quality-nya jauh lebih bagus Tapi kalau untuk paint Ya masih sama-sama aja sih Tapi intinya dia jauh lebih rata Sekarang kita langsung masuk ke bagian visor dulu deh Nah visor-nya itu sama kayak yang sebelum-sebelumnya Dimana kita dapetnya disini langsung yang iridium Ini gue dapet yang iridium silver Tapi ini iridium-nya dia gak terlalu gelap ya Jadi bisa dibilang light iridium gitu Feelnya sih jadi kayak light smoke Cuman ya kalau smoke kan dia cuman ya hitam gitu ya Kalau ini dia ada lapisan iridium-nya Yang sebenernya ini salah satu poin yang gue suka Soalnya ya mau pake siang Mau pake malam No problem Ini malam aman banget ya Dan yang menarik dari si visor-nya ini Sebenernya dari bentuk si visor-nya sendiri ya Nah disini ada Di depannya itu ada Kayak alur gitu ya Kalau misalkan secara ini sih Kayaknya fungsinya itu untuk mecah angin gitu Untuk mecah angin dan Di ujungnya Nah disini ada yang kayak di Shoei Fungsan namanya itu turbulator atau apa gitu Gue lupa istilahnya Tapi ini untuk mecah si angin juga Nah cuman dia gak terlalu keras Gak terlalu timbul gitu ya Jadi kayaknya Ini cuman sebagai pemanis aja Terus di visor-nya ada tulisan ALV Oh untuk homologated atau enggaknya sih Enggak ya Karena dia gak ada kode spesifik Karena si helm ini juga dia ya S&I Ya Oke gak dioti gak yuk sih Yang sebenernya sih helm segitu Gak perlu juga gitu ya S&I udah lebih dari cukup Bisa dibilang Nah apalagi Udah sih Nah disini kita ada Bagian Di atas visor-nya ini Di bagian atas visor-nya ini Ada alur lagi Jadi gak cuman set boring gitu aja Tapi kita ada kayak aksen disini Yang sebenernya ini cocok banget sama Si ventilasi yang bagian depannya Sip lah Untuk misalkan kondisi kita pas pake Si visor ini gimana nih Nah si visor ini bisa dibilang Mecah anginnya bagus ya Walaupun di kecepatan 40 km per jam Itu udah mulai kerasa tuh Kayak bunyi anginnya Dan Disini Kalau misalkan kondisi Pas pakenya kita agak nunduk Gitu ya Apalagi misalkan kalau temen-temen pake sport Nah itu angin pasti mulai Masuk nih Di atas 40 km per jam aja Itu mulai masuk dari atas Dan mulai banyak Siulan Kalau di atas itu udah jelas ya Cukup chaos sebenernya Tapi kalau misalkan kondisi Pake motor Tegak pake metik pake bebek gitu ya Atau naked bike Ya Kondisi gak terlalu nunduk Ya itu gak begitu masalah Siulan tuh mulai muncul Di 50 km per jam Nah disitu Kita lanjut ke Bagian Atasnya nih Ini ada apa Kita ada ventilasi Nah si ventilasi ini Mekanismenya Ya gitu ya Cukup satisfying yang tadi Oke Dimana It works Semuanya works Dan bukan cuman Mekanisme buka tutupnya aja Tapi emang helm ini tuh Ventilasinya Bukan gimmick Jadi emang Bekerja ventilasinya Angin kerasa gitu ya Nah dari depan Itu Cukup kerasa ya Kalau dari sini juga Itu lumayan kerasa Jadi sejangan itu masuk Cuman Emang Enggak serapih itu Jadi agak berisik Ketika angin masuk gitu Nah mungkin Salah satu faktornya sih Bisa nanti kita lihat ya Pas kita bongkar Itu dari Channeling di IPS nya Itu Ya gak begitu Penggam itu bagus ya Ya standar lah Jadi bukan yang bener-bener Didesain untuk Mengalirkan si udara Secara Baik Sebelum kita lanjut Nah ini sebenarnya Salah satu poin yang gue suka ya Kayak ini estetika Desainnya gitu ya Dan si ALV helmet ini Logonya kecil Jadi gak gede Gitu ya Dan ini yang bikin Si Genos ini Cakep sih menurut gue ya Dimana di belakangnya juga Nah sekalian kita kan Bakal ngebahas ke belakang Nah si logo ALV nya juga kecil Terus dari tulisan Genos di belakang Jadi emang secara estetika Ini udah bagus ya So keep it up ALV Dan secara pribadi Gue Pakai ini harian Udah seminggu setengah gitu ya Nyaman kok Walaupun Emang agak gerah ya Nah kita balik lagi ke ventilasi Dimana di ventilasi ini Si udara masuk dari Van depan Itu exitnya ada Ada berapa disini Nah ada dua ya Oke ada dua Dan keliatan disitu ada IPS nya Oke nanti agak susah sih Kalau di zoom ya Dua di atas sini Terus ada juga dua di belakang Spoilernya Dan semuanya berlubang Cuman kalau pas dilihat disini Lubangnya agak kurang presisi Jadi yang sebelah sini Itu lubangnya cuman setengah Kayaknya mungkin untuk IPS nya Nanti bisa lebih disesuaikan lagi Untuk disini Nah Itu untuk ventilasi Jadi untuk ventilasi Apakah kerasa Ya dia kerasa Tapi ya gak kerasa banget Maksudnya dia Angin tuh masuk Tapi untuk distribusi Di dalemnya Dia gak begitu Bagus Ya what you expect lah Yang kan terlalu Ini ya Berharap banyak Tapi untuk Price range Yang ini ada di 300 Kok gue jadi lupa Contek dulu 294 ribu 295 lah ya Untuk yang non bluetooth Untuk bluetooth nya Nambah 100 ribu Jadi 395 ribu Ini misalkan udah punya Intercom ya Beli yang non bluetooth aja Kalau Belum punya intercom Pengen langsung Untuk intercom Beli yang Bluetooth Dan ini Sejauh ini ya Gue dapet helmnya Itu di AHS helmet Itu ada di Shopee Nanti gue share lah Linknya di bawah ya Akan ada yang mau beli Si ALV Genosib Nah Sekarang kita lanjut Ke Bagian apa Ke bagian dalamnya Bagian dalamnya ada apa Ya ada busa dong Oke Kamu udah paling atas belum sih Nah Untuk bagian dalamnya Bisa dibilang Udah paling atas ya Oh ya udah paling atas Nah untuk bagian dalamnya Ini kalau dibanding Seri Apa namanya Seri sebelumnya ya Ini Tergolong mewah Dan For some reason Ngingetin gue Ke busanya NJS Kairos Yang biasa Dan kalau dibandingin Genesis Oke gue jujur Wah gue prefer Busa yang ini sih Ini jauh lebih premium Feelnya Apakah halus enggak Dia kayak itu kasar Penyerapan keringetnya Standar Dia tetap nyerap Tapi Kalau dibawa Panas-panasan tuh emang Ya kurang cocok lah Jadi Kalau temen-temen di Jakarta Di Bekasi Di Tangerang gitu ya Atau Di Surabaya Di Semarang Yang tempat-tempat panas Pokoknya Mungkin Ya Pake balak lava mungkin ya Kayak biar Apa namanya Penyerapan keringetnya Jauh lebih bagus Tapi secara overall Ini jahitannya oke Kayak jahitannya rapi Terus ini Untuk di harga 300 ribu sih Ini tergolong mewah Ada logo ALV di dalam Nanti kita bakal lihat Lebih lanjut juga ya Untuk sistem penguncinya Oke dia pake Mikrometrik Cocok buat harian Kayak dibanding pake Dedering Dan Sekarang kita Bakal ngomongin ke Fittingnya Nah Fittingnya ini Gue sih ngerasa ALV ini Makin kayak KYT ya Soalnya fitting helm ini tuh Sekarang gue pake ya Bisa diliat kan Dari bentuk shellnya Itu dia oval Terus ketika kita pake Nah Dia tuh Kalau dibilang nyaman Nyaman sebenernya Dia meluk sebelah sini Terus kan ini busanya Dia agak Nebel gitu ya Di samping Jadi dia ngegrip Tapi gak yang bener-bener Apa Ngehimpit Jadi untuk di pipinya Itu dia enak Digidat juga enak Jadi gue pake ini seharian Gitu ya Kerja tiap hari Itu Gak begitu banyak Keluhan sih Untuk fitting Tapi Kecuali ya Ini nih Nanti liat Ada highlightnya kan Ini ngatung banget bro Asli Sejauh ini helm yang ngatungnya Kayak NFJ TTRJ juga kan Termasuk yang ngatungnya Zeus Ini Ngatung banget ya Jadi kalau misalkan gak pake baklava Ya belakang Rambut tuh keliatan Sini Ya keliatan Terus Ini ya fittingnya Sebenernya gak full oval Tapi semi oval ya Dia udah sebisa Dimaju mundurin Ada space di belakang Tapi kalau dibilang parah Enggak Ini masih tergolong Nyaman buat dipake Nah cuman emang Si helm ini Agak kerasa berat Kayak mungkin Karena fittingnya gak 100% Blok di gue juga Jadi Kalau dibilang Dipake lama pegel Tergantung ya Gitu lamanya Gimana Kalau misalkan kotang Kan paling 30 menit Sejam Sejauh ini sih Gue gak ada Perasaan pegel Dan kemaren Sebenernya sempet juga Gue pake intercom Di sebelah sini kan Dan Gue sendiri sih Gak mengeluhkan Pegel Pake helm Jadi Ini yang buat helm Harian sih Lebih dari cukup Apalagi visornya yang Diridium Tapi bisa Beri pake Siang dan malam So it's a nice one Ini secara fitting Ini cukup cocok Walaupun ya itu Di belakangnya dia ngatung Dan ini agak semi oval Dan cenderung ke oval Jadi mungkin kalau temen-temen Yang bulat ya Itu butuh Adjustment sedikit ya Nah Itu untuk fittingnya Nah sekarang kita bakal Masuk ke bagian dalam Oke kita masuk ke bagian dalamnya Tapi sebelum itu Nah sekalian tutorial juga Tadi belum bahas si ratchet juga ya Nah si ratchetnya by the way Ini well built ya Kualitasnya bagus Oke Walaupun emang untuk Kalau misalnya mau nyepot ini Kita harus Agak tricky kayak NFJ gitu ya Atau TTRJ Tapi ini beda sih Si typicalnya Ini kayak EGPK3SP yang kayak gini Si ratchetnya itu Ini gue agak lupa sih Tapi kalau gak sih harus agak bawah dulu Kalau mau ngelepas Persis tuh kan Kayak si TTRJ Baru Kita ini Jadi gak ke atas Full ya Dia cuman Dia harus Turun ke bawah Satu Kita lepas dulu Nah Satu Turun Agak tricky Kalau yang ini Sampai gitu Agak ngeri ya Tapi aman sih Emang kayak gitu Oke Itu ratchetnya Nah sekarang Kita lihat Seperti apa dalamnya Untuk dalamnya sendiri Bisa dilihat Ini Good qualitynya Nice Dibanding yang sebelumnya Apalagi dibanding Genesis ya Gue gak tau kalau yang Ultron Soalnya gak ngebahas Ultron Terus Mekanismenya ya Standar ya Ini pasti udah Semuanya udah Bisa dicopot Nah kemarin Pas di awal Gue sempet Pasang intercom Jadi untuk positioning intercom Sebenernya Dia cukup well sih Oh ya ini gak ada ini ya Gak ada Apa namanya QRS Udah keluar duluan Nah Ini poin yang pengen gue bahas Sebenernya ya Jadi pengunci Si busanya Itu kayak Kancing Buat Jacket Di baju gitu gak sih Kayak di jeans gitu Right Kok gue menandak jakso Gini nih Nah jadi Dia bahannya besi Terus nge-clip Nah clipnya disini Clipnya juga besi Jujur Ya Kalau dibilang bagus Dia bagus Nah masalahnya Ini Nah ini Ini bukan Bukan cacat produksi ya Jadi waktu itu Pas pertama nyampe Gue langsung pasang intercom Terus pas gue pasang lagi Ya Si ini tuh Gue Mau ngunci yang belakang Tapi kenapa gak Ini ya gak ngunci-ngunci Pas gue cek lagi Ternyata dia jebol Si plastiknya Beberapa alasan Satu Ini untuk ketebalan plastiknya Dia kan cukup tipis ya Mungkin kalau dia di belakangnya Ada IPS Ini gak akan kejadian sih Nah jadi mungkin untuk input juga gitu ya Buat ALV Kayaknya untuk Menurut gue sih Lebih baik Pake yang plastik Si kunci Kunciannya ya Soalnya Ini Ya ini kejadian Bukan cuman yang di sebelah kiri Tapi di kanan juga sama Jadi selama ini Gue pake si belakangnya Walaupun gak begitu masalah Tuh Dua kancing yang depan ini Gak Kenapa-napa ya Oke mungkin karena positionnya juga Dia ada disini dan disini lebih tipis Jadi dia patah Dan yang di sebelah kanannya juga dia Kejadiannya sama Tuh ini gak ngunci ini Gak usah ini Exactly the same Tarik belakang dulu biar gampang Dan ini udah wearable glasses Untuk kacamata Bisa dibilang cukup enak sih Tapi gue sebenernya jujur Gak bawa kacamata hari ini Nah ini kejadian juga Ini sebenernya untuk available quality Itu udah nice Ya Pastilah maksudnya Sebuah produk itu gak akan langsung Mendadak sempurna gitu ya Bahkan sekelas Supertech R10 aja Bisa copet Pas dipake Jorge Martin Jadi Ya ini sedikit input aja sih Mungkin bisa ditambah IPS Atau ya itu Paling gampang sih kayaknya Pake klip yang plastik aja gitu Soalnya kalo ini kan besi Besi ketemu plastik Ya pasti kalah sih plastiknya Untuk Si bahan Apa namanya Ini si Strapnya Oke Nice sih Motif-motif Karbonnya Juga ada Ya Ininya plastik Juga plastik Dan sekarang kita coba lihat dalamnya Nah ini Klip belakangnya tinggal diginiin Seperti biasa Copot Dan Berhubung gue magar Buka yang beginian Kedepan lagi Nah Langsung kita bisa ngeliat Enak ya ini Stabil helm Didiemin juga Langsung pake donat helm Diri dia Nah ini Pembuktian bahwa Helm ini Ventilasinya gak gimmick Lubangnya juga gede Terutama Lubang Ventilasi depan Wow Look at that Bro Ini lubangnya gede nih Jadi Ini menurut gue Progres Untuk KLV ya Karena mereka menunjukkan bahwa Mereka bener-bener niat Untuk melakukan pengembangan Jadi bukan cuma sekedar dagang Viral-viral doang Tapi emang mereka ngembangin Si helmnya juga Sini ada kode Menariknya ya Dari beberapa helm Kemaren itu kodenya Kok gak salah sama ya Si Genesis juga tulisannya NFJ Entah kenapa tulisannya NFJ02 Dan disini ada Si bagian Channelingnya Dimana ada alur Tapi dia gak terlalu dalam Ini juga salah satu faktor Kenapa Untuk channeling udara Pas ke dalam itu Gak terlalu kerasa juga Karena kalau misalkan Dia gak terlalu dalam Dia gak Apa namanya Channeling udaranya Gak akan terlalu Rapih juga Tapi so far Kerasa ya Untuk airflow nya Walaupun gak Gacur-gacur banget Dan baik lagi Kalau kita pake half face Ya kalau gerah Ya udah sih Buka visor aja Gitu Apalagi udah sih Bagian itunya kayak gini ya Untuk IPS jujur Nicely done Putih Sebenernya Ya ini kan kayak Di cat hitam gini Sebenernya ya Kalau IPS putih sih Menurut gue gak masalah Orang emang pada umumnya Ngeliat oh ini apa Ini stereofoam ya Ingat Stereofoam Sama IPS itu beda Ya Dari secara kepadatan Dan bahannya pun Kayak itu Secara fundamentalnya Juga udah beda Jadi misalkan ada temen-temen Yang ekstrim lagi Ngegetok helm Terus misalkan IPS cari klorin Terus diinjek Ya pasti hancur lah IPS itu fungsinya Untuk meredam impact Oke Itu untuk bagian dalamnya So far It's a nice progress Keep it up ALV Kita lanjut ke Verdict Jadi gimana nih Si ALV Genos ini Gue pribadi sih Ngeliat di pelangsa pasar Yang 300 ribu Ini bisa Nambah opsi Ke range Price range Yang di 300 400 Sampai 500 lah Bisa dibilang Cuman emang Bisa dibilang Challenge nya adalah Ya pasti dengan Brand-brand yang lebih besar juga Si ALV ini Karena NHK dengan N1 Elite nya GM dengan G1 nya Itu Berarti ya udah Turun tuh Ya pemain besar Turun gunung Yang senior turun gunung Ke price range ya Ke market Di price range yang Sama Jadi Ini cukup Jadi tantangan juga Sebenernya Dan secara overall Ini helm Apakah worth to buy Ya sebenernya tergantung Keselena masing-masing ya Karena Ya helm ini Itu jadi opsi Jadi mungkin Rekomendasi gue sih Ke temen-temen Adalah Ya coba Pertimbangkan gitu ya Karena sekarang Opsinya sebenernya Gak terlalu banyak juga Banyak sih Cuman sebenernya Itu masih Dari brand yang Dari pabrikan yang Mirip-mirip juga Kasih ALV Jitsu gitu kan Itu mereka punya Sub-brand yang lainnya Terus ada DER Tapi Secara Seluruhan Ini helm Enak buat harian Buat temen-temen yang suka Helm lancip Cocok Kalau untuk urusan desain Sekarang mobil aja mirip-mirip Motor mirip-mirip desainnya Iya enggak Nah jadi sebenernya Ya gak usah melukung Pelah gitu As long as It looks cool gitu ya Keren buat temen-temen Dan temen-temen nyaman Why not Gue jujur Bisa mau pake ini Buat harian Ya gue bakal pake sih Walaupun dengan catatan Tadi kan udah dibuka Di bagian dalemnya Ya ada beberapa poin ya Misalkan kayak IPS Di samping belum ada Walaupun ya Sekelas HJC pun ada kok Helm yang PP itu gak ada IPS-nya Tapi at least Oke ini Rigidity-nya juga Better Jadi untuk secara safety Dan udah S&E juga Ya harusnya Ini udah Approved Dan ingat Jangan kebut-kebutan Bercuma Misalkan pake helm mahal Mau Karbon sekalipun gitu Tapi kalo misalkan Attitude riding-nya Gak bener gitu Mau bawa celaka ya Ujung-ujungnya Gak boleh nyalahin helmnya Tapi nyalahin diri sendiri Oke Jadi itulah ALV Helmet Genos Yang menurut gua Ini adalah solid improvement Dari produk sebelumnya Dan selanjutnya Kita bakal bahas Helm yang satu range lagi Yaitu Jitsu J-Strike Oke See you on the next episode And ciao Sampai jumpa